Oke baik, balik lagi dengan saya Takim Sabri Kali ini saya ingin berbagi tentang kort gantung atau kort balok Atau biasanya orang-orang juga sebut kort palang Jadi kalau teman-teman saya itu sebutnya kort palang ya teman-teman Jadi kort balok kali ini kita pelajarinya dulu Yang mayor ya Jadi untuk teman-teman pemula teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai Supaya teman-teman bisa paham Jadi kita akan belajar mulai dari kort A sampai dengan kort G Dari kort A sampai dengan kort G Bagaimana caranya teman-teman simak terus video ini sampai dengan selesai ya Yang pertama disini kort A Kort A bentuknya seperti ini ya Teman-teman bisa lihat dengan jelas dia ada di kolom kedua Di bagian sini Kemudian jari tengahnya ke senar 4 ya Di fret kedua Kemudian jari manisnya di senar 3 Kemudian jari kelingkingnya di senar 2 Nah seperti ini bentuk kortnya ya Nah ini sangat mudah untuk teman-teman pelajari di rumah Jadi video ini rekomendasi bagi teman-teman yang betul-betul memang masih pemula ya Jadi ini juga bisa dengan mudah untuk kita menghafalkan kort Karena bentuknya nanti akan sama Cuma letaknya atau posisinya bisa jadi berbeda Ya pasti berbeda Begitulah intinya Ini kort A Kemudian Sorry ngeroko dulu Kemudian kita lanjut ke kort B ya Kort B itu Dari kort A sebelah sini Yang di fret 2 atau kolom kedua Kita geser ke fret atau ke kolom keempat Nah kita tambahin ini Jadi yang kena itu Yang kena tekan Hanya senar 5 Di kolom kedua ya Dan senar 1 Karena yang bagian sini sudah tertekan ya Bunyinya akan seperti ini Sebenarnya bentuk kortnya sama aja Seperti di A tadi Cuma kan kalau A itu Di bagian sini sudah ada nut ya Sudah ada nut Jadi gak perlu lagi seperti ini Jadi kalau B Kita sorong aja B mayor ya Seperti ini Di kolom keempat Oke Kemudian kita masuk ke Kort mayor C Atau C mayor Disini ya teman-teman Geser Satu Geser setengah ya Seperti ini Atau teman-teman yang punya gitar akustik Itu bisa lihat di bagian atasnya Ada titik Ada titik Itu batasnya ya Jadi dia di fret kelima Yang Ini di bagian fret kelima Yang bagian sini Di bagian fret ketiga Seperti inilah Kort C Mayor ya Kort C mayor Jadi hanya tinggal digeser aja Dari B tadi Geser setengah ke sini Bentuknya sama ya teman-teman Seperti Chord B lagi Sama Kemudian kita masuk ke Chord selanjutnya Yaitu Chord D Oke Chord D itu Tadi kan C disini Kita geser lagi Sampai ke sini Nah disini teman-teman sebenarnya Dimudahkan dengan adanya titik-titik ini Cuma kalau gitar klasik ya Biasanya Titiknya itu hanya ada di atas Kalau ini kan ada disini Atau ada di atas Nah Kita geser seperti ini Jadi ini memudahkan Teman-teman bisa lihat Oh chord Kalau chord C itu Di titik ini Titik kelima Nah kita geser lagi Untuk chord D nya sebelah sini ya Dengan bentuk yang tetap sama Dengan bentuk yang tetap sama ya teman-teman Ini adalah chord D Mayor Kemudian kita main ke Chord E Mayor Chord E Mayor kita geser lagi satu Disini ada titik ya Teman-teman Geser yang Yang bagian 3 menekan ini ya Kesini Ya Seperti inilah Chord E Mayor Kemudian kok untuk chord F Chord F itu Teman-teman bisa geser setengah ya Disini Bagian sini Teman-teman geser setengah Cuma biasanya agak Agak ribet Agak ribet Cuma saya akan jelaskan sampai ke fret 12 nanti Ini chord nya Ke F ya Kemudian kalau kita geser lagi satu Sampai ke Fret ini Fret 12 ya Yang ada titik 2 ini berarti dia fret 12 Kita geser berarti ini chord G Mayor Kemudian kalau kita geser lagi Itu adalah chord A Berarti sama seperti yang di awal Akan kembali Akan berputar kembali ke chord A Mayor Cuma kalau kita ambil disini Akan Akan sulit untuk bermainnya Jadi kita batasi aja tadi Jadi sampai di chord E Mayor aja Disini Sampai di chord E Mayor Jadi A, B, C, D, E F nya Ini ya F kan disini kan Disebelahnya E tadi E Mayor F Kita gak usah lagi ambil di bagian sebelah sini Tapi kita ambil di bagian sebelah sini ya Teman-teman Nah untuk bentuk F nya sendiri Berbeda dengan chord yang di bawah tadi Ini kan Kalau menurut saya ini yang di atas Kalau yang tadi di bawah Oke Untuk bagian chord F nya Teman-teman bisa Tekan Seperti ini ya Ini kita ambil di bagian E Mayor dulu Untuk Supaya teman-teman paham ya Ini bagian E Mayor Seperti ini bentuknya Jadi dia di Senar 3 Freight 1 Senar 3 Freight 1 Kemudian Ini yang jari Manis Jari manis Di Senar 5 Freight 2 Kemudian Jari kelingkingnya Di senar 4 Freight 2 Seperti ini ya E Mayor Oke Kita lanjutkan Masuk ke Chord F nya Chord F nya itu Teorinya sama seperti tadi Di awal ya Di chord A Kita geser saja Kesini Teman-teman Bentuknya sama Kita geser Kemudian kita tambahkan Seperti ini Nah Seperti inilah Chord F Mayor ya Chord F Mayor Oke teman-teman Kemudian Kita geser Ke bagian titik Yang di sebelah sini ya Di bagian Freight 5 Atau kolom kelima Kita geser Habis F kan Ada G Nah Ini adalah Bagian G nya Oke Ini adalah Bagian G nya ya Teman-teman Kemudian Kalau kita geser lagi Satu Itu kembali Ke A Nah Ini kembali Ke A Mayor Jadi bunyi Akan sama Seperti yang di awal Tadi Oke Yang disini Mulai dari yang disini Kemudian yang paling ujung sini kan Ini A juga Kemudian disini Nah Seperti itu Jadi jelas ya teman-teman Jadi Mungkin Kalau ada yang tidak jelas Dari video ini Saya mohon maaf Dan teman-teman bisa tanyakan Di kolom komentar Apapun itu Teman-teman bisa tanya Di kolom komentar Kalau saya Saya bisa Buat nanti lagi Tutorial-tutorial selanjutnya Untuk chord-chord gitar ya Teman-teman Seperti itu saja Mungkin cukup Video Kali ini Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang telah stay Menonton video ini Semoga teman-teman Bisa belajar dengan Tekun Jangan bosan-bosan Untuk belajar Dan semoga semakin lancar Dalam belajar Gitarnya Saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa Di video saya selanjutnya